Intro Punya banyak mimpi, tapi gaji kamu sebatas UMR? Kapan bisa meraih mimpinya dong? Hmm, tapi tenang dulu, karena semua ada solusinya. Kamu bisa merencanakan keuangan kamu untuk capai mimpi kamu. Untuk merencanakannya, kamu bisa dipandu oleh buku Makeup Plan ini yang akan bantuin kamu capai tujuan keuangan kamu. Yuk langsung aja cek bukunya di tombol i atau di description box ya. Selain itu, aku juga punya tips buat kamu merencanakan uang kamu walaupun gaji kamu pas-pasan di UMR. Ini dia! Yang pertama, daftarkan setiap kebutuhan kamu. Mimpi cenderung bersifat samar-samar, gak jelas dan abstrak. Seperti contohnya ketika seseorang bermimpi untuk punya rumah impian, membeli sebuah perkebunan, berwisata keliling dunia, ambil pensiun dini dan sebagainya. Beberapa hal itu untuk saat ini masih bersifat belum pasti. Usahakan untuk mendaftarkannya secara detail. Misalnya punya rumah idaman, sebesar apa sih rumah idaman kamu? Bentuknya mau kayak gimana, berapa kamar tidurnya, dan di mana lokasinya? Nah, jadi semua mimpi kamu itu gak akan cuman jadi mimpi. Sehingga kamu bisa mengambil langkah berikutnya untuk mewujudkan mimpi kamu menjadi kenyataan. Yang kedua, hitung biaya untuk merealisasikannya. Setelah punya gambaran yang jelas, kalkulasikan semua biaya yang diperlukan. Cari info sebanyak mungkin, referensi, dan juga sumber-sumber yang terpercaya, serta terupdate mengenai hal-hal yang kamu butuhkan tersebut. Yang ketiga, tentukan deadline realisasi mimpi kamu. Mimpi yang besar tentu aja pengorbanannya pun harus besar. Tapi jangan biarkan hal ini membuat kamu takut sehingga mengurungkan setiap mimpi kamu yang berharga. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan setiap mimpi kamu, sehingga kamu bisa mulai untuk melancarkan setiap serangan yang dibutuhkan demi terwujudnya mimpi kamu selangkah demi selangkah. Yang keempat, tentukan besar tabungan bulanan. Mulai perhatikan detail pengeluaran rutin kamu tiap bulannya. Apa ada alokasi dana yang bisa diminimalisir? Atau bahkan dihilangin aja dari daftar pengeluaran? Pastikan alokasi dana yang kamu potong gak mempengaruhi kebutuhan pokok kamu sehari-hari. Potong setiap dana jajan kamu, walaupun terkadang sulit, tapi selalu ingat akan beberapa mimpi kamu yang udah kamu rinci. Ingat ya, mimpi besar pengorbanannya pun harus besar. Yang kelima, motivasi dalam diri. Motivasi perlu dibangkitkan untuk mengingatkan diri bahwa impian kamu belum tercapai. Terkadang berbagai hambatan dan cobaan untuk keluar dari trek perencanaan selalu jadi penghalang yang seringkali membuat kamu down dan sering juga membuat kamu patah semangat untuk melayani impian. Terkadang diperlukan pengorbanan yang lebih dan media untuk mengingatkan kembali mengenai mimpi kamu yang udah dipaparkan sebelumnya. Kamu bisa pakai aplikasi finansialku buat bantu kamu menyusun rencana kamu. Kamu akan diberitahu berapa besar sih dana yang harus dikumpulkan dan berapa besar pula bunga investasi yang harus kamu hasilkan. Selain itu, kamu juga bisa membuat reminder untuk perencanaan keuangan kamu. Dan kalau kamu bingung-bingung nih tentang perencanaan keuangan kamu, kamu bisa langsung konsultasi dengan si FB-nya Finansialku yang ada di aplikasi Finansialku. Asik banget kan? Nah, kalau kamu ngerasa udah cocok nih sama aplikasinya, kamu bisa upgrade akun kamu ke premium. Sebelum kamu upgrade akunnya, masukin kode Promoto5inku buat dapetin potongan harga 10% dari aku. Wah, asik banget kan? Oke deh kalau gitu, semoga bermanfaat ya videonya. See you at the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax